Kapolda NTB Erijen Polisi Muhammad Iqbal akan memperketat pintu keluar masuk NTB, menyusul isu virus Corona varian Delta masuk ke NTB. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggencarkan program vaksinasi massal, di mana saat ini Polda NTB telah membentuk 119 gerai vaksin untuk memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat. Gerbang-gerbang masuk harus terketat, intinya kita harus terketat. Isu masuknya virus Corona varian Delta masuk ke NTB hingga saat ini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya jika memang benar telah ditemukan virus baru tersebut masuk ke wilayah NTB, itu artinya akses pintu keluar masuk ke NTB dipertanyakan. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah daerah menanggapi isu masuknya virus Corona varian baru tersebut, dan langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah virus tersebut masuk ke NTB demi keamanan masyarakat NTB. Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB Irjen Polisi Muhammad Iqbal menjelaskan, upaya yang akan dilakukan Polda NTB dan jajaran untuk mencegah masuknya virus Corona varian baru tersebut adalah dengan memperketat akses keluar masuk pintu NTB. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggencarkan program vaksinasi massal, di mana saat ini Polda NTB telah membentuk 119 gerai vaksinasi untuk memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat. Ya, gerbang-gerbang asur harus terketat, intinya kita harus terketat. Jadi di saat kita alhamdulillah lengang, kita harus terketat, itu intinya. Yang kedua, vaksinasi, genjot vaksinasi. Jadi saya himbah seluruh masyarakat datang, todong. Jadi kita kan seluruh Polda ada dua titik, setiap polis satu titik, setiap polis satu titik. Itu kan terus gerai-gerai pelayanan juga ada satu titik. Jadi gerai vaksin sudah kita buat 119 gerai vaksin. Itu belum lagi inovasi-inovasi kita yang lain nanti.